Tentang 9 tahun usia minimal haid, para ulama menentukan bahwa minimal usia itu 9 tahun tapi dengan catatan takriban atau kira-kira Sehingga kalau kurang sedikit maka tetap dikategorikan haid Nah maksudnya kira-kira itu bagaimana enggak harus pas 9 tahun hijriyah gitu hitungannya Tidak harus pas semisal kurang sedikit masih masuk haid Nah akhirnya kan timbul pertanyaan 9 tahun kurang sedikit, kurang sedikit ini seberapa masanya kurang sedikit Yang mana kalau keluar darah masih tetap dihukumi haid Nah disimpulkan atau diremuskan oleh ulama bahwa masa sedikit itu masa yang enggak cukup untuk digunakan haid dan suci secara sempurna Haid minimalnya sehari semalam, suci minimalnya 15 hari Maka berarti kalau bisa digunakan haid dan suci secara sempurna ini bukan masa yang sedikit Masa yang banyak, 16 hari adalah masa yang banyak Sehingga kesimpulannya umur minimal perempuan haid adalah 9 tahun kurang 16 hari tidak genap Kurang 16 hari kurang sedikit Jadi maksudnya kurang 16 hari kurang sedikit itu enggak genap 16 hari Enggak genapnya sembarang, kurang 15 hari, 23 jam sekian Yang penting pokoknya tidak genap 16 hari, ini sudah masuk haid Ini contoh kalau kurang paham nih Jadi kurang 1 jam itu sudah masuk minimal usia haid Karena minimal usia haid itu 9 tahun kurang 16 hari enggak genap Atau 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit Nah teman-teman, 9 tahun kurang sedikit Yang dimaksud adalah kurang 16 hari Tidak genap Atau kurang 16 hari kurang sedikit Begitu maksudnya Kenapa sih kok repot membahas usia minimal haid? Karena semisal belum mencapai usia ini Maka berarti darah yang keluar masih dihukumi istihad Tapi kalau sudah mencapai usia ini Darah yang keluar sudah bisa dihukumi haid Anak 8 tahun keluar darah Maka tentunya bukan dihukumi haid Anak umur 7 tahun keluar darah Maka tentunya juga bukan dihukumi haid Karena belum mencapai masa usia minimal haid